Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Juni 2023 Bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya Intro Sebelumnya ada informasi bagi kita semua Kami akan mengadakan weekend rohani muda-mudi Atau yang berjiwa muda Bersama Romo Albertus Joni SCJ Pada hari Sabtu 1 Juli sampai Minggu 2 Juli 2023 Bertempat di rumah retret Carmel Berdugul, Bali Adapun biaya mulai Rp150.000 Untuk pendaftaran bisa menghubungi Flow di nomor WhatsApp 0813-5390-4939 Akhirnya mari kita mendengarkan renungan hari ini Para sahabat Fresh Juice yang terkasih Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Salam damai dalam kasih Tuhan Hari ini selasa pekan ke-10 dalam masa biasa Juga tanggal 13 Juni ini Peringatan Santo Antonius dari Padua Para sahabat, kita akan mendengarkan sabda Tuhan Yang diambil dari Injil Matius 5 Ayat 13 sampai dengan 16 Mari sejenak kita membuka hati Untuk mendengarkan sabda Tuhan Dalam khutbah di bukit Yesus bersabda Kalian ini garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dapat diasinkan Tiada gunanya lagi selain dibuang Dan diinjak-injak orang Kalian ini cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Lagi pula Orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya Cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Yesus menegaskan Bahwa para murid itu Ialah garam dan terang bagi dunia Ini identitas kemuritan Murid-murid Yesus adalah Garam dan terang dunia Pernyataan ini Kerap mendorong Agar orang berusaha Sekuat tenaga Menggarami dunia Serta menerangi dunia ini Dunia ini seakan-akan Tempat yang hambar dan gelap Sehingga perlu digarami dan diterangi Perlu diselamatkan Nah Apakah sebenarnya itu Yang diajarkan Yesus untuk murid-muridnya? Para sahabat Injil sebenarnya Mengatakan hal lain Yaitu Agar para murid Tidak membiarkan diri luntur Akan identitasnya Sebab Bila murid Yesus kehilangan identitas Dia akan kehilangan dayanya Dan bakal didiamkan orang Mengapa demikian? Para sahabat Kita ingat Santu Paulus Yang pernah menyatakan Kepada umat di kolose Hiduplah dengan penuh hikmat Terhadap orang-orang luar Pergunakanlah waktu yang ada Tidak, tidaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar Sehingga kamu tahu Bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang Kolose bab 4 ayat 5 sampai dengan 6 Jadi teman-teman Bagi Santu Paulus Kata-kata yang bijak penuh kasih itu Seperti Makanan yang gurih Yang digarami Makanan yang lesap Makanan yang lesat Yang sungguh menyukakan hati Banyak orang Santu Paulus Mendorong kita mengerti Bahwa garam itu Membuat orang bisa Membawakan diri Maklumlah bahwa kita ini Selalu bergaul dengan Orang-orang sekitar Disebut sebagai orang-orang luar Bukan hanya Kalangan kita sendiri Kita bergaul dengan semua orang Terang Tentu akan menyingkirkan kegelapan Membuat pikiran kita bisa Memilah-milah Orang bisa Melakukan Disermen Bisa membedakan Mana roh baik dan roh jahat Orang bisa tahu jalan yang benar Dan bisa menjauhi Cara-cara yang asal saja Maka Para murid disebut apa Kamu adalah Garam dunia Bukannya diserukan agar Para murid menjadi garam Karena para murid adalah Sudah menjadi garam itu Yang dimaksud adalah Agar mereka tetap Sebagai garam Sadar diri Bahwa identitas kita itu Adalah garam dunia Nah perkaranya Bagaimana Bila diri kita Sebagai garam itu Kehilangan dayanya Menjadi hambar Kapan itu terjadi Itu terjadi ketika Kita sebagai murid Yesus Kehilangan identitas kita Sebagai murid Yesus Garam yang hambar Tentu saja Tidak ada gunanya Bakal dibuang Dan diinjak-injak orang Maka kalau kita sebagai murid Yesus Kita kehilangan Identitas kemuridan kita Tentu saja kita tidak lagi Berdaya guna Memberikan pengaruh yang positif Bagi masyarakat Lalu Garam menjadi hambar Akhirnya hanya akan Diinjak-injak orang Murid yang tidak bisa Membuat dunia ini Menjadi semakin baik Menjadi semakin Awet dan enak Untuk didiami Dengan sendirinya Tidak bisa Berpartisipasi Tidak bisa memberikan Manfaat Tidak menyumbang Banyak Dan tentu saja ini Amat disayangkan Lalu kita juga Diingatkan bahwa Para murid itu Diberatkan sebagai Terang dunia Lalu Yesus memberikan Contoh Ada dua contoh Yang sangat indah Pertama Digambarkan Seperti Kota di atas gunung Yang tentu saja Terlihat dari Mana-mana Maka murid-murid Tidak bisa Menutup-nutupi Diri Tidak bisa Bersembunyi Cara hidup Para murid Pastilah terlihat Tidak peduli Apakah kemudian Orang mendatangnya Sebagai tempat Untuk berlindung Atau malam Sebagai sasaran Kedengkian Ya bisa jadi Bagaimanapun juga Yang melihatnya Tidak bakal Hanya Mendiamkan saja Pasti mereka Mendapatkan Pengaruh Dari para murid itu Contoh berikutnya Semakin jelas Lampu Yang menerangi Seluruh ruangan Karena memang Dipasang Di atas kaki Dian Tidak ditutupi Dalam tempayan Tidak disembunyikan Maka para sahabat Sebagai para murid Memang Kita Berada Di tempat Yang memungkinkan Bisa Menerangi Seluruh ruangan Karena itu Hidup Sebagai murid Itu Bukan Urusan Mencari Kesempurnaan Pribadi Melainkan Hidup Yang menerangi Lingkungan Sekitar Maka Lebih Jelas Dan lebih Tajam Lagi Yesus Menggambarkan Bahwa Mereka Harus Bersinar Bagi Semua Orang Sehingga Dikatakan Perbuatan Baik Mereka Akan Dilihat Orang Dan Dengan Demikian Memuliakan Bapak Yang Disurga Maka Ini Tujuan Kita Bahwa Kita Memberikan Pengaruh Yang Baik Supaya Apa Supaya Bapak Disurga Dimuliakan Orang Semakin Mengalami Melihat Perwujudan Kehadiran Bapak Yang Penuh Kasih Dalam Diri Murid Murid Yesus Nah Para Sahabat Memang Melalui Contoh Tadi Yesus Mengajak Kita Untuk Menyadari Panggilan Kita Sebagai Terang Dunia Ini Bukan Pertama Tama Soal Bapak Kita Mengerjakan Banyak Hal Memang Ada Orang Orang Yang Tertentu Yang Dipanggil Untuk Menjadi Seperti Kota Di Atas Gunung Yang Memberikan Banyak Manfaat Yang Punya Potensi Diri Yang Sangat Besar Dan Menjadi Berkat Bagi Dunia Tapi Ada Memang Banyak Orang Yang Dipanggil Seperti Dian Yang Jumlah Menerangi Seisi Rumah Maka Yang Paling Penting Bukan Soal Besarnya Tetapi Kesediaan Diri Kesediaan Diri Kita Dalam Memberikan Hidup Bagi Sesama Bagi Kemuliaan Allah Bapak Maka Para sahabat Sebagaimana Juga Santo Antonius Padua Yang Kita Rayakan Hari Ini Santo Antonius Padua Ketika Melihat Banyak Temannya Gugur Sebagai Martir Dia Rela Meninggalkan Bangku Kelihahnya Untuk Masuk Sekolah Franciskan Tujuannya Dia Juga Ingin Menjadi Martir Lalu Dia Menjadi Seorang Franciskan Memang Ada Begitu Banyak Hambatan Ketika Itu Santo Antonius Juga Sakit-sakitan Tetapi Di Tengah Sakitnya Justru Allah Memakai Santo Antonius Menjadi Pendoa Dan Pengkutbah Yang Ulung Banyak Orang Terjawab Doanya Banyak Orang Yang Kehilangan Bukan Harta Benda Tetapi Semangat Hidup Gairah Dan Macem-macem Kehilangan Kehilangan Rohani Akhirnya Ditemukan Lagi Berkat Doa Perantaran Santo Antonius Ini Maka Kita Diundang Untuk Sungguh Menimba Inspirasi Dari Injil Hari Ini Dan Menyadari Identitas Kita Sebagai Garam Dan Terang Dunia Semoga Kesedihan Kita Dan Keserahan Kita Untuk Menjadi Garam Dan Terang Terus Memberikan Manfaat Bagi Dunia Sehingga Hidup Kita Terus Menjadi Berkat Dan Disanalah Identitas Kemudetan Kita Menjadi Semakin Nampak Kita Bisa Memberikan Pengaruh Positif Bagi Dunia Sekitar Kita Marilah Marilah Kita Berdoa Tuhan Tuhan Yesus Kristus Engkau Lah Garam Dan Terang Dunia Engkau Juga Mengendaki Agar Para Murid Menjadi Sama Seperti Engkau Sendiri Jadikanlah Kami Mampu Memancarkan Sinarmu Untuk Melaksanakan Tugas Perutusan Yang Engkau Percayakan Kepada Kami Engkau Lah Tuhan Dan Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Masa Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Romu Semoga Allah Yang Maha Kuasa Memberkati Saudara Sekalian Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Memberkati Sahabat FreshJuice Kita Baru Saja Mendingarkan FreshJuice Selasa 13 Juni 2023 Terima Kasih Kepada Romo Dwi Joko Untuk Renungannya Pada Hari Hari Sampai Berjumpa Kembali Dalam FreshJuice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam FreshJuice Tze Ž Sampai Perjumpa Terima kasih telah menonton!